Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ketemu lagi dengan aku Dita Dan di video aku kali ini Aku mau Night skincare routine Night skincare routine Supaya pagi-paginya kulit aku Jadi cerah Nah untuk melakukan Skincare routine biasanya tuh Aku harus selalu memastikan Mukaku Bener-bener sudah bersih Itu dengan melakukan First cleanser dan second cleanser Nah untuk first cleanser Yang lagi aku suka akhir-akhir ini Aku lagi suka sama cleansing Tisu dari Ario ini Karena ini tuh bener-bener praktis banget Walaupun sebetulnya kalau misalnya di rumah sih Nggak harus banget pake ini sih Aku lebih sering pake Micellar water Ya cleansing water Dan kalau misalkan kondisinya aku habis pake makeup Aku lebih seneng pake cleansing oil Itu aku lakuin bener-bener saat Sebelum mau tidur Second cleanser Pake sabun yang Agnes soapnya Dari White Lab Nah sekarang kita langsung mulai aja Stepnya Nah untuk step yang pertama Yaitu exfoliating toner Ini deep hydration exfoliating toner Sebetulnya aku pake ini tuh Nggak setiap hari Aku nggak mau terlalu sering Mengeksfoliasi kulit aku Jadi paling tuh seminggu Ya tiga kali lah ya Jadi ini kapasnya Kita tuang Kayak gini Nah ini biasanya aku nggak terlalu Kenceng-kenceng ya Jadi pelan-pelan aja Pake jari Tengah sama jari manis Biar lebih Apa ya Lebih lembut aja gitu Biarkan si tonernya ini Yang bekerja ya Yang meresap Jadi Kita cukup Pelan-pelan aja Tetep kasih pressure Cuman jangan terlalu Kenceng-kenceng Apalagi khusus untuk di bagian hidung ya Nah biasanya aku Kalo pake exfoliating toner Kayak gini Aku menghindari banget Untuk pake di area Bawah mata Jadi Pakainya di bawah sini aja Soalnya ini tuh Agak-agak sensitif Exfoliating toner Dari Bumi ini Awal-awal aku pake Agak sedikit kaget Kulit aku Jadi sempet Rada cekat-cekit Tapi lama-kelamaan Udah Terbiasa Dan gak Gak seberapa Bikin perih Nah untuk step selanjutnya Aku mau pake Hydrating toner Aku pake Hydrating toner Dari Clares Toner dari Clares Ini Menurut aku Teksturnya tuh Agak kental ya Jadi cukup Meng Hidrasi Kulit aku Nah biasanya Kalo pake Hydrating toner Itu aku Gak pake kapas Lagi Jadi aku Pake tangan aja Kayak gini Nah si Clares ini Juga kandungannya Ada Centella Asiatica nya Dan Lumayan agak lengket Ini biasanya aku Tunggu sampe Menyerap Biasanya aku Tunggu sampe Bener-bener Terserap Karena Ini cukup Agak lama Menyerapnya Step selanjutnya Aku mau pake Essence Aku lagi Sering pake Essence Dari L'Oreal ini Dan Essence Dari L'Oreal ini Menurut aku Terlalu Encer Tapi aku Suka Karena Gentle Banget Dan Sedikit ada Aromanya Tapi Aromanya Gak terlalu Nyengger Gak terlalu Mengganggu Cukup Lembut Tapi Teksturnya Menurut aku Encer Jadi Kaya toner Aku Gak pernah Pake Ini Essence Kalo pagi hari Karena cukup Gak enak Terlalu Lengket Tapi kalo dipake Malam hari Ini Bener-bener Enak banget Karena bikin Kulit aku Jadi Lembab Oke Step selanjutnya Adalah Serum Serum yang Aku mau pake Ini adalah Serum Dari L'Oreal Aku juga Lagi Suka Pake Serum Ini Yaitu L'Oreal Revitalif Hyaluronic Acid 1,5% Ini udah Pernah aku Review Di video Review L'Oreal Kalian bisa liat lagi Videonya disini Serum Dari L'Oreal Ini juga Menurut aku Cukup Cukup Bikin kulit Aku Lembab Dan Aku tuh Senengnya tuh Langsung Bikin Kelihatan Muka tuh Glow up Gitu loh Oke Step berikutnya Ini adalah Step yang paling Aku suka Karena Ini adalah Step yang Sangat-sangat Memanjakan Kulit Aku Malam ini Aku mau pake Sheet mask Dari Erojukis Premium Bright Pore Expert Jadi Dia tuh 5 kali Serum Mask Untuk kulit Kusam Dan Bintik Hitam Ini sih Maskot Kita Malam ini Ini Sheet mask Lucu Banget Bentuknya tuh Kayak Botol Serum Gitu Oke Ini dia Sheet mask Oke Sekarang Kita Tunggu Sampai 15 Menit Ini kan Ada Sisa-sisanya Biasanya Ini aku Tempelin Ke leher Sama Ketangan Oke Ini udah 15 Menit Aku Mau Lepas Susah Ya Ngomongnya Enak Banget deh Muka Abis Pake Sheet mask Bener-bener Tahapan Yang Paling Enak Banget Saking Enaknya Rasanya Pengen Nggak Dibuka Sampai Pagi Tapi Nggak Mungkin Nah Abis Kayak Gini Biasanya Aku Tunggu Sampai Bener-bener Kering Sampai Bener-bener Menyerap Abis itu Baru Aku Pake Moisturizer Kalau Misalkan Kalian Mau Langsung Tidur Juga Nggak Masalah Tapi Aku Tuh Biasanya Masih Butuh Extra Kelembapan Gitu Jadi Pasti Aku Pake Moisturizer Lagi Ada Juga Temen-temen Yang Tanya Kak Kalau Habis Pake Shade Mask Itu Kita Bersihin Muka Lagi Nggak Si Cuci Lagi Nggak Si Mukanya Bilas Lagi Nggak Si Jangan Jangan Dibilas Nanti Aku Akan Coba Bikin Cara Memakai Shade Mask Yang Bener Kayak Gimana Jadi Kalau Habis Pake Shade Mask Itu Jangan Dibilas Lagi Sayang Don Capek Pake Lama Lama Nunggu 15 Menit Terus Kebuang Begitu Aja Jadi Jangan Dibilas Lagi Udah Biarkan Aja Habis Itu Masuk Ke Step Selanjutnya Kalau Misalkan Kalian Mau Pake Moisturizer Boleh Kalau Skip Moisturizer Juga Nggak Salah Nah Biasanya Aku Kalo Pake Shade Mask Itu Yang Malam Hari Pagi Itu Aku Jarang Pake Shade Mask Kecuali Kalo Kondisinya Aku Bener Free Nggak Ngapa Ngapain Di rumah Leha Leha Aja Nggak Ada Keluar Keluar Rumah Baru Aku Pake Tapi Jarang Sih Aku Pake Shade Mask Pagi Itu Jarang Bang Selanjutnya Aku Mau Pake Eye Cream Aku Mau Pake Eye Cream Dari Something Yang Game Changer Si Something Ini Dia Cukup Bikin Area Bawah Mata Aku Jadi Lebih Seger Biasanya Aku Kalo Begadang Pasti Ini Agak Hitam Tapi Kalo Pake Ini Semenjak Aku Pake Ini Lebih Terkontrol Aku Paling Suka Pake Ini Karena Ada Aplikator Jadi Aplikator Ini Keramik Dan Enak Banget Pas Dihinin Kemata Enak Banget Adem Banget Oke Step Selanjutnya Aku Mau Pake Ini Lip Mask Karena Bibir Aku Harus Pake Ini Karena Kering Kalo Gak Pake Kayak Gini Jadi Jangan Cuma Muka Doang Yang Kita Kasih Kelembapan Bibir Juga Harus Biar Paginya Gak Kering Gak Pecah Dan Biar Paginya Kalo Pake Lipstick Gak Pecah Oke Step Terakhir Adalah Moisturizer Sebetulnya Kalo Misalkan Kalian Skip Moisturizer Juga Gak Apa Sih Cuman Aku Harus Pake Moisturizer Karena Kulitku Akhirnya Jadi Lebih Cepet Kering Bahkan Aku Suka Tambahin Di step Akhir Pake Face Oil Karena Berhubung Udah Pake Sheet Mask Jadi Malam Ini Aku Gak Pake Face Oil Lagi Cukup Pake Ini Aja Pakainya Juga Jangan Terlalu Banyak Karena Ini Sebetulnya Mukanya Udah Lembab Si Oke Guys Itu Tadi Night Skincare Routine Malam Ini Dan Malam Ini Cukup Banyak Yang Aku Pake Thank you So much For Watching Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Dian Videonya Klik Like Yang Belum Subscribe Di Subscribe Di Share Comment Kasi Aku Ide Dan Masuk Kira 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 Terima kasih telah menonton!